Intro Siliwangi, letakkan putraku, taruh dia! Siliwangi, letakkan putraku, taruh dia! Siliwangi, letakkan putraku, taruh dia! Dasar! Sudah sungguh ketertaran! Keterlaluan paman! Sungguh tidak malu tahu! Tidak malu paman! Ayo kita hadapi mereka! Ya jelaslah pemen dihadapi. Masa dibelakangi sih? Aku bisa! Jangan! Jangan! Bau! Seribu! Ampun, Gusti. Mereka melahirkan diri. Pati, kejar mereka. Baik, Gusti. Ayo, prajurit. Mereka telah curang sama kita. Masa perang begini? Perang juga ada aturannya tuh. Apa aku bilang, Gusti? Betul kan? Mereka tidak punya aturan. Malah-malah menyerah. Mereka menganggap Galuh lemah. Enak itu saja. Galuh itu kuat. Siapa bilang lemah? Sekarang siapkan pasukan. Kita serang mereka. Perang lagi, perang lagi. Bosan. Kamu terlalu berbahaya untuk hidup di luar sana. Lebih baik kamu menghuni sungai ini untuk selamat. Berjunkan merah ke halau. Mengharap? Masanya melihatnya. Sama-murinya menganggap. Di mana-murinya menggunakan pemimpin. Di mana-murinya menganggap. Perang lagi. Perang lagi. Perang lagi. Boleh diturannya, silakan. Gup bayan. Kuangnya merah. Kossa duduk. Di situ tempat Kamu tidak cocok hidup di tengah-tengah manusia Silewangi Raden! Raden bangun Raden! Keluar dari situ Raden! 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 Raden tunggu jangan tinggalkan aku Raden! Putraku! Putraku! Kamu generasiku! Kamu harus hidup lebih lama! Ambu akan menurunkan ajian panjang umur! Jangan Ambu! Jangan berikan ajian itu! Nanti Ambu akan mati! Silewangi Lagi-lagi kamu Aku akan menghabisimu Jiwaku tidak akan pernah tenang Sampai semuanya terbalaskan Engelah Jangan terbaik んな Jangan terbaik Jangan terbaiki Terima kasih. Dan menyerang kuningan Gusti. Kamu memang licik Senopati. Tapi aku sangat senang sekali. Sebentar lagi. Galuh dan kuningan akan jatuh ke tangan Prabu Amuk Marugul. Lalu apa bagian hamba Gusti? Kamu tinggal pilih Senopati. Kuningan atau Galuh. Asal kamu berjanji. Akan selalu tunduk kepada aku. Aku tidak sebodoh itu. Aku akan memilih pajajaran. Dan kamu yang akan tunduk di bawah kekuasaanku. Nyai Ajar Sageti. Sebenarnya peperangan ini sudah berakhir. Tapi kenapa pagi ini kita harus berhadapan kembali? Benar Prabu. Ini karena ulah dua pecundang yang kalah kemarin. Maksudnya? Amuk Marugul dan Jubah Hitam. Kita harus waspadai mereka, Prabu. Bila perlu, kita minta bantuan Prabu Siliwangi untuk meringkus mereka. Aku harus menghadapi mereka dulu. Sebelum aku menghadapi Amuk Marugul dan Jubah Hitam. 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 Kenapa pasukan Japura tidak diturunkan, Lusti? Aku tidak mau rugi Senopati. Pasukan Japura akan membaur kepertempuran. Kalau galuh terdesak. Atau mereka akan menyelesaikan pertempuran. Hahahaha Nini Durga, kita ketemu lagi. Kali ini kamu tidak bisa membohongiku lagi. Hahahaha Tidak perlu membohongimu untuk mengalahkan Bucat. Jangan sombong. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.